Hai menjumpai lagi dengan Mranto dalam penjalan tega dia masih seputar Excel hari ini kita akan belajar tentang di bab yang kelima masih di fungsi perhitungan tapi kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya dari ini kita akan belajar tentang membuat grafik ya ya hari ini kita akan membuat grafik kita akan membelajar tentang dua bentuk grafik ya yang pertama itu grafik batang seperti ini dan yang kedua itu adalah grafik Hai atau lingkaran Oke betulnya seperti ini nah ini kita langsung ke prakteknya dan kalian perhatikan baik-baik di layar kalian sudah ada bentuk laporan nilai siswa ini yang akan kita buat untuk membuat grafik ya contohnya seperti ini dan tidak baik-baik ya pertama kita akan membuat grafik batang bagaimana caranya pertama-tama kita kita select dulu ya nama yang akan kita buat semuanya ya nama mata pelajaran dan nilainya kemudian arahkan kursor kita ke insert kita pilih nah disini ya ada grafik batang disini ada gelipari pertama kita kita akan membuat batang itu kita pilih yang ini saja ya Nah ada pilihan disini ada yang 3d 3 dimensi seperti yang kalian lihat ada yang biasa ya nanti kalian bisa memilih yang kira-kira kalian anggap yang bagus seperti yang mana hari ini kit mister akan membuat yang ini aja oke bentuknya seperti ini kalian bisa kecilkan kalau dirasa kegedean ya kita taruh di sampingnya sini ini sudah ada membagi sendiri nama misalnya Johannes Johannes dengan warna yang berbeda mata pelajarannya dengan range nilainya seperti ini dan berbeda batang seperti ini eh kita lanjut yang kedua itu ada grafik Hai atau kita bisa menggunakan grafik lingkaran ya Nah berarti kan baik-baik anak-anak grafik baik-baiknya kita akan buat permata pelajaran grafiknya akan kita buat permata pelajaran ya pertama-tama kita set namanya itu kemudian mata pelajaran kita yang terdekat adalah matematika ya berhasil matematikanya seperti seperti apa grafiknya ya kita blok ya nama dan matematikanya insert sama seperti tadi terpilih Oh iya-oh iya kita pilih 3d aja eh oke seperti ini terkecilkan nah ada betul bermacam-macamnya seperti ini ini bisa seperti ini juga bisa tapi kita akan belajar seperti ya ya no 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 kurang ya seperti ini ya tersebut ini lebih bagus seperti ini nah nah ini untuk matematika kita akan buat permata pelajar bagaimana caranya kita kecilkan dulu ya lihat kelihatan semuanya otomatika nah pertama-tama kita blok namanya dulu kemudian kita pencet kontrol di keyboardnya tahan kita blok yang mata pelajaran ipa nah lepas kontrolnya jtl-nya insert sama seperti tadi oke nah tampil seperti ini matematiknya ya kita kecilkan lagi kemudian kita buat yang bahasa Indonesia sama langkahnya seperti tadi oke dan seterusnya ya dan seterusnya ya selamat menikmati ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih atas perhatiannya.